Bakaran terjadi di pemukiman padat di Jalan Kenangasunter Agung, Jakarta Utara, Senin pagi. Ratusan bangunan seni permanen dilalap api. Bangunan ini terdiri dari tempat tinggal dan lapak pedagang. Api pertama kali terlihat warga sekitar pukul setengah lima pagi. Setengah jam kemudian, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi dan 20 kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Namun, karena pemukiman padat dan material di sekitar lokasi mudah terbakar, akibatnya api cepat merambat. Dan hingga Senin pagi ini proses pemadaman pun masih dilakukan. Begitu dengar kebakaran, enggak ada kemaru. Sudah.